Intro Assalamualaikum teman-teman Kali ini kita akan membahas Persija Jakarta sudah dipastikan tak akan diperkuat oleh mantan pemain Juventus Marco Mota dalam laga pemukas grup B Piala Menpora tahun 2021 di Stadion Kanjuruan Siapakah yang menggantikannya? Sebelum kita membahas videonya jangan lupa subscribe agar channel kami terus berkembang Intro Marco Mota dipastikan absen memperkuat Persija Jakarta karena mengalami cedera saat melawan Brunei Epsi beberapa hari lalu Dengan cedera yang dideritanya Marco Mota bahkan dipastikan harus menepi selama 2 pekan Hal itu karena apabila dipaksakan cedera yang dideritanya akan mengalami pemburukan sehingga pemain asal Italia tersebut harus istirahat selama 14 hari Dengan kabar menepinya Marco Mota tentu saja membuat pelatih Persija Jakarta Sudirman harus memutar otak Sebab Marco Mota menjadi salah satu pemain penting untuk tim Persija Jakarta Peran Marco Mota sangat besar buat tim Persija tetapi dia dalam kondisi cedera dan saya tidak mau memaksakan dia karena akan memperburuk cederanya Pujar Sudirman dalam jumpa pers selasa tanggal 30 Maret 2021 Oleh karena itu, juru taktik Persija Jakarta pun siap menurunkan pemain pengganti Mota Menurut Sudirman, Persija memiliki banyak pemain yang bisa menggantikan posisi Marco Mota Meski tak menyebutkan siapa yang akan menggantikannya mantan pemain As Roma tersebut Sudirman mengatakan bahwa pemain tersebut sudah dalam kondisi siap Untuk perannya di lini pertahanan juga dipastikan lebih bagus dan yang terpenting menurutnya pemain tersebut dalam kondisi siap Kami sudah mempersiapkan penggantinya yang pastinya pemain tersebut sudah siap diturunkan dan berperan dan insya Allah dapat lebih bagus dari Marco Mota Ungkap Sudirman Dalam laga melawan Bayangkara Solo FC Persija Jakarta memang diwajibkan untuk meraih poin penuh Sebab, dengan 3 poin yang akan bisa membawa Marco dan kawan-kawan melaju ke babak 8 besar Piala Aminpora tahun 2021 Apalagi saat ini, Persija Jakarta ada di peringkat 3 kelasemen sementara grup B dengan perolehan 3 poin Sementara di posisi puncak ada PSM Makassar di susul Bayangkara Solo FC yang sama-sama mengumpulkan 4 poin Menurut teman-teman Pemain siapa yang pantas menggantikan peran Marco Mota di lini pertahanan Persija? Silahkan tulis komentar di bawah Cukup sekian kali ini pembahasan kami Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!